Kik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wim Sri Rahayu Kelas 11 MIPA Masuk pelajaran PKW Asal sekolah SMA Muhammadiyah 1 Senang Agung Di video kali ini Kita akan belajar tentang Usaha pengolahan makanan awetan Dari bahan pangan hewani Oke langsung kita mulai ya materinya Mulai dari bahan pangan hewani Bahan pangan hewani adalah Bahan pangan atau makanan Yang berasal dari hewan Atau produk yang diolah dengan Menggunakan bahan dasar dari hewan Ada pun yang termasuk dalam Jenis bahan pangan hewani adalah Ada susu Ada ikan, ada daging Ada telur Dan juga ada satu bahan lagi nih yang mungkin Agak sering dilupakan yaitu madu Madu ini merupakan salah satu bahan pangan hewani Nah produk-produk olahan dari bahan pangan hewani adalah Misalnya dari olahan susu Ada krim, ada keju, ada susu bubuk, ada yogurt Lalu produk olahan daging ada seperti Card meat, ada sosis, dendeng, dan juga Satu lagi Cornet Lalu di produk olahan ikan Ada ikan beku, ada ikan pindang, ada ikan asap, ikan asin Bahkan yang termudahnya mungkin sering kalian jumpai adalah Tempe Terakhir produk olahan telur Contohnya seperti telur pindang, telur asin, bubuk telur, dan lain-lain Sekarang kita beralih ke jenis makanan dari bahan-bahan hewani ya Yang pertama adalah adanya ikan asap Nah ikan asap ini adalah ikan yang diawetkan dengan cara pengasapan Sebelum dilakukan pengasapan, ikan direndam dalam air garam selama 15 menit Kemudian dilakukan pengasapan selama kurang lebih 2-4 jam Ikan yang diasapkan akan berbau lebih enak dan juga tahan lama Contoh-contoh dari ikan yang dilakukan pengasapan adalah Ikan bandeng, tongkoh, tenggiri, gabus, pari, kembung, dan juga ikan cakalang Yang kedua ada ikan asin Ikan asin adalah contoh pengawetan Daging ikan dengan menambahkan banyak garam Tujuannya agar daging ikan yang biasanya cepat membusuk Dalam waktu singkat dapat disimpan Dalam suhu kamar dalam jangka waktu berbulan-bulan Walaupun harus ditutup rapat Selain itu, daging ikan akan terhindar Daging ikan akan terhindar dari kerusakan fisik Selanjutnya ada juga dendeng Nah dendeng ini adalah salah satu bahan makanan yang diawatkan dari daging Olahan dendeng adalah berupa daging yang dipotong titis menjadi serpihan Yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam asin atau manis Kemudian dikeringkan di api kecil atau diasinkan dan dijemur Lalu ada kornet nih Kornet adalah daging sapi yang diawatkan dalam garam Kemudian dimasak dengan cara direbus Daging yang digunakan biasanya berupa potongan daging yang mengandung serat memajang Dan terakhir adalah telur asin Telur asin adalah masakan berbahan dasar telur Yang diawatkan dengan cara diasinkan atau diberi garam terlebih Untuk menonaktifkan enzim rombak Telur asin ini umumnya adalah telur itik atau telur bebek Untuk teknik pengolahan dan pengawetan bahan-pangan hewan ini tidak jauh berbeda dengan bahan nabati Yaitu ada pemanasan, pendinginan dan pembekuan Pengasapan, pengeringan, pengalengan dan juga teknik iradi Nah untuk langkah perencanaan usaha makanan awetan hewan ini Yaitu ada 5 Yang pertama adalah mencari ide Yang kedua melakukan percobaan Yang ketiga melakukan perencanaan produksi Yang keempat menyiapkan teknik pengolahan Dan yang terakhir adalah langsung masuk ke tahap pembuatan produk Sekian dari saya Apabila ada salah kata Saya mohon maaf dihadapan Allah Saya mohon ampun Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati